Intro Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Unja Smart TV bersama saya Indah Fadila berikut berita selengkapnya Fakultas Peternakan Universitas Jambi gelar kuliah umum mempersiapkan pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk optimasi peternakan dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Teja Kaswari Fakultas Peternakan Universitas Jambi menyelenggarakan kuliah umum yang bertemakan mempersiapkan pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk optimasi peternakan Acara tersebut diselenggarakan di Ruang Seminar Gedung A Lantai 2 Fakultas Peternakan Universitas Jambi pada tanggal 30 Agustus 2023 Dr. Imade Wiriana selaku pemateri memberikan pengetahuan yang menarik serta relevan mengenai bagaimana kecerdasan buatan dapat diaplikasikan untuk mengoptimalkan berbagai aspek dalam industri peternakan Dalam presentasinya, beliau menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan, teknologi yang mendasarinya, dan potensi penerapannya dalam pemantauan kesehatan ternak, manajemen pakan yang lebih efisien, serta prediksi tren pasar Seminar tersebut juga merupakan salah satu langkah penting dalam memperkenalkan perkembangan teknologi AI kepada komunitas peternakan di Universitas Jambi Diharapkan, seminar ini akan menjadi awal yang baik dalam memperluas wawasan dan penerapan teknologi canggih dalam upaya mengoptimalkan sektor peternakan di masa depan Pada hari ini, Pak Prodi peternakan mengadakan peliungan dengan mengangkat tema pemempaatan artificial intelligence di bidang peternakan Kenapa masalah ini atau topik ini yang perlu diperkenalkan? Karena dalam pemeliharaan peternakan itu sebenarnya tidak bisa juga mengelak daripada kemajuan-kemajuan teknologi Teknologi yang semakin hari semakin meningkat itu dapat dimempaatkan untuk mengontrol dalam pemeliharaan peternakan Supaya produksi peternakan itu bisa lebih bagus dan lebih baik Hal kegiatan ini sangat baik karena menyiapkan mahasiswa fakultas peternakan untuk di masa depan Di mana industri peternakan di masa depan membutuhkan pengetahuan atas aktivisi intelligent Karena di dalam praktik yang mahasiswa peternakan atau pendulusan fakultas peternakan itu akan menggunakan aktivisi intelligent di dalam kegiatan saya Demikian breaking news Unja Smart TV hari ini Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih